Ngeluarin busa dari mulutnya dan ngeluarin darah Hola netizen yang tercinta Paranormal Mbah Mijan menyebut bahwa meninggalnya Steffi Agnesia bukan karena diguna-guna seperti yang banyak beredar di masyarakat Mbah Mijan menyebut dari beberapa foto terakhir Steffi yang dilihatnya melalui media sosial Tidak terlihat tanda-tanda Steffi terkena peparan guna-guna atau santet Mbah Mijan menyebut untuk bisa mengetahui apakah orang terkena santet atau guna-guna ada beberapa hal yang patut diperhatikan oleh masyarakat Orang yang terkena santet atau guna-guna itu biasanya setiap hari mencium bau anjir darah Hal itu yang biasanya bisa dikenali masyarakat yang awam Ya begitulah kata Mbah Mijan Untuk bisa terhindar dari serangan guna-guna dan serangan makhluk goib Mbah Mijan pun menyebut agar selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT Steffi disantet Banyak banget teman-teman Akun yang ngetag nih Mbah Trawang dong katanya kan Nah apakah almarhumah terkena santet? Jawabannya enggak Santet teluh sihir Memang ada Bukan dongeng Bukan cerita Ada di sekitar kita Anda Kalau belum pernah merasakan sendiri Pasti gak percaya Ciri-ciri yang paling umum Yang bisa awam merasakan adalah Mencium aroma busuk Aroma anjir darah Dalam kondisi hidung yang normal ya Gak kena polik Gak kena sinus Bagaimana cara menghindarinya? Doa sebelum tidur Jangan tidur tanpa pakaian Jangan tidur tanpa pakaian Kalau Anda merasa ada ancaman dari rivalitas Yang ancam kamu Mudu santet Mudu peluh Tidurlah di ubin Beralaskan di karatokar Bah tegaskan lagi Almarhumah tidak terkena santet Mari kita doakan bersama Mudah-mudahan Almarhumah diterima di sisinya Amin Nah gimana nih Menurut netizen yang terhormat Silahkan berkomentar ya Innalilahi wa innalilahi roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah Adikku tercayang Adikku tercinta Stevi Agnesia Saya terakhir ketemu dia Dia adalah seorang model ya Pemain sinetron Dan mantan istri dari Semi Terakhir di bulan kapan gitu Saya ketemu dia Di rumah sakit Pondok Indah Di RSPI Pondok Indah Dan dengan cerianya Dia memeluk saya Lalu dia memeluk saya Dan sebagainya Karena Beberapa hari terakhir Dia menghubungi saya Untuk minta ketemu terus Namun waktu saya Memang Belum pas gitu ya Jadi Sampai akhirnya Kita ketemu di rumah sakit Pondok Indah itu Nah ternyata dia Ada beberapa kali Datang ke sana Untuk berobat guys Jadi Guys Yang dihubung-hubungkan dengan Klinik ya Dia disantet lah Atau apa Tolong diabaikan Jangan sampai Hal ini Atau meninggalnya Stevi Jangan bilang bahwa Dia adalah Kena santet Gitu loh Dia sakit ya Jadi Saya mohon Sama teman-teman Semua disini Doakan yang terbaik Dan dia sudah Hilang rasa sakitnya Mudah-mudahan Semua yang ditinggalkan Suaminya Anak-anaknya Dikuatkan Dan diberikan ketambahan Yang luar biasa Seperti itu Jadi Saya mohon kepada teman-teman Di sana Tolong Jangan dihubung-hubungkan Sakitnya Meninggalnya Stevi Adalah karena Santet Ya Jadi Sekali lagi Please Jangan dibesar-besarkan Masalah ini Kematian adalah Hak prioratifnya Tuhan Jadi Kita hanya berhak Untuk menunggu Antrian Antrian Kapan meninggalnya Kita Jadi Berbuatlah baik Dan jangan sampai Kita menyakiti Hati orang lain Oke Salam sayang Dari saya Dan saya Sekali lagi Turut berduka cita Yang sedalam-dalamnya Saya juga Minta maaf Karena saya Sampai akhir Ini Saya belum Ketemu sama dia Ya Karena ya Belum ada waktu Mudah-mudahan Dimaafkan Tiga kali Telepon saya Saya belum sempat Ketemu dia Guys Dia mau curhat Katanya Tapi belum sempat Oke Mudah-mudahan Diberikan ke lapangan Jalan menuju surga Amin Al-Fatiha Berita Gani Lagi rame Soal persantetan Sebelumnya Aku mengucapin Turut berduka cita Buat meninggalnya Kastevi Agnesia Nah orang tuh kan Bila Ah gak percaya Zaman gini Santet Blah-blah-blah-blah Tapi aku ngalamin Sendiri Ada Angkota keluarga Aku Dua orang Meninggalnya Karena santet Penyakitnya sama Durasinya sama Cara meninggalnya sama Dan yang nyantetnya sama Kenapa bisa tahu Karena Dibacain ke beberapa orang pintar gitu Terus aku juga pernah alamin Usaha aku sepi Waktu itu Disangka orang Tutup terus Padahal warung aku buka terus Pas dicek katanya ada yang Lemparin tanah kuburan Di depan wargop aku Jadi pada intinya Kayaknya kita mesti baik-baik aja deh Sama orang Karena hal goib itu ada Menurut kalian gimana? Ini lagi banyak banget Yang ngomongin soal santet Soal ilmu hitam Soal apapun itu Yang berbau-bau Tidak medis Dan menyerang seseorang Gue disini mau cerita Pengalaman nyokap gue sendiri Dan gue jadi saksinya Nyokap gue ini kurang lebih Kena santet Jadi gue baru sadar Kalo misalkan pada saat itu tuh Mungkin nyokap gue kena santet gitu Jadi sekitar tahun 2014 itu Gue tuh masih kelas 2 SMA Saya ingat gue Dan di hari sebelum gue berangkat sekolah itu Nyokap gue baik-baik aja Sedang sangat baik-baik aja Bener-bener yang orang sehat gitu loh Jadi gak tau hari itu tuh Gue pengen banget Setelah selesai ujian Gue langsung pulang gitu Dan waktu itu gue punya pacar lah Zaman SMA Dan pacar gue tuh Langsung nyuruh gue pulang gitu Setelah itu Dan gue tuh kayak ganjel Kenapa ya? Biasanya tuh kita masih pengen Makan bareng Atau segala macem Tiba-tiba pada saat itu juga Pacar gue nyuruh Kayak Udah kamu langsung pulang aja gitu Dan gue nurut Pas gue sampe rumah tuh Emang nyokap gue masih sehat-sehat aja Tapi dia bilang Tiba-tiba tenggorokan mama tuh Rada gatel gitu loh Dan karena nyokap gue tuh punya penyakit asma Jadi dia tuh mengantisipasi Jadi gue harus minum obat Buru-buru nih Sebelum asma gue tuh kambuh gitu Jadi dia minta resepin Obat sama dokter Jadi emang nyokap gue Biasa minta resep ini sama dokter Dan biasa minum obat ini Dibelilah sama supir gue Beli obat nih di apotek gitu kan Beli di apotek Disclaimer ya Ini obat yang emang sering Nyokap gue minum Dan kalo misalnya tenggorokan dia Gatel tuh emang dia pasti minum Itu gitu Setelah supir gue beli Nyokap gue langsung minum nih Tapi tuh gue gak tau Biasanya gue kalo pulang sekolah tuh kan capek ya Gue langsung pengen naik aja gitu Ke atas Buat tidur siang dulu Sebelum gue belajar lagi Karena tuh gue lagi ujian tuh Dan pada hari itu Gue tuh duduk di depan TV Kayak gue tuh ada yang nahan Jangan naik dulu Jangan naik dulu Jangan naik dulu Jangan tidur siang dulu Oke feeling gue kayak Ah kenapa ya gue kok malas banget ke atas Biasanya tuh gue pulang sekolah Pasti gue langsung naik ke atas Dan bener aja setelah nyokap gue minum obat itu Obat yang biasa dia minum itu Tiba-tiba 5 menit kemudian Nyokap gue tuh batuk-batuk Dan dia ngerasa dia tuh sesek banget Dan seseknya tuh sesek Sampai yang bibirnya tuh bener-bener biru Gue liat sendiri gue udah kayak Aduh nyokap gue kenapa gitu Pertama kalinya seumur hidup gue Gue ngeliat nyokap gue bibirnya itu sampe biru Karena dia sesek nafas Dan gak lama Nyokap gue itu duduk di kursi meja makan Dan tiba-tiba dia langsung blok Gak sadarkan diri Setelah dia pingsan itu Nyokap gue ngeluarin busa Dari mulutnya Dan ngeluarin darah Bayangin gimana gue gak mau mati Pada saat itu tau gak Gue kayak bingung Gimana gue harus gimana Untungnya supir gue belum Berangkat buat jemput adek gue sekolah Gue sama adek gue tuh satu sekolah Cuman waktu itu gue udah SMA Dan adek gue tuh masih SD Jadi gue lagi ujian Adek gue tuh ya sekolah biasa aja gitu Jadi pulangnya emang sorean adek gue Dan sebelum nyokap gue pingsan itu Dia tuh sempet kayak panik Jadi ke depan rumah Ke belakang rumah Ke belakang rumah Karena dia kayak Aduh gue harus cari udara nih Biar gue bisa nafas Karena pada saat itu Pas dia lari-lari itu tuh Dia bibirnya udah biru Dan gue udah kayak Aduh gimana gue harus cari supir gue keluar Sebelum dia berangkat jemput adek gue Dan alhamdulillahnya ternyata Supir gue belum berangkat jemput adek gue Dan sempir gue juga panik gitu kan Aduh ibu kenapa Aduh ibu kenapa Gitu kan Jadi tuh gue udah buta banget Gue gak tau Gue ambil tas nyokap gue Karena gue Nyokap gue tuh biasa kayak Kalo tas itu tuh udah kayak dompet Handphone Semua segala macem tuh KTP segala macem tuh Udah ada disitu gitu Dan yang bikin gue sedikit agak emosi Pada saat itu adalah Jadi gue dulu punya mba Tapi sekarang udah almarhumah Bukannya buru-buru Bantuin gue buat ngangkat nyokap gue Buat gue atau naik ke mobil Dia malah bilang Buah ibu ikutin saya Asha dua lagi Gue langsung ngamuk Gue langsung teriak Gue anak kelas dua SMA Yang bingung Bokap gue lagi meeting Kakak gue lagi sekolah pilot di bangka Terus gue langsung Gue langsung teriak kayak Gak usah dikit-dikitain Ayah gotong Berangkat Naikin ke mobil Dan yang bikin gue negative thinking itu adalah Nyokap gue sebelum dimasukin ke mobil Adalah dia tuh udah pipis gitu loh Udah ngeluarin urin gitu Karena gue inget banget dulu Almarhum kakek gue Sebelum meninggal Dia tuh pipis Jadi tuh pikiran gue udah gak Aduh udah gak karuan banget Gue udah Udah kemana-mana banget Sumpah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax